Terima kasih Video kali ini sudah pasti ya komedi yang menceritakan perjuangan manusia ikan yang terjebak di daratan Film ini sangat menghibur, cocok dinikmati bagi kalian yang sedang banyak pikiran dan alurnya juga sederhana Let's go Kisah dimulai di pameran yang katanya berisikan makhluk-makhluk aneh di zaman dulu Dan pemilik pameran itu juga satu keluarga yang sederhana banget Tiap hari kerjaannya main mahjong Target pasar mereka ya para bocil yang gampang banget ditipu-tipu Contoh mereka mengatakan kalau punya mumi manusia ikan Eh ternyata gabungan ikan tongkol sama berbi dan banyak lagi yang tipu-tipu Sialnya para tamu hari ini bocil-bocil pintar Mereka merasa ditipu pengen uangnya dibalikan Sang pemilik pun malah ngamuk tapi mereka gak takut Akhirnya si pemilik menunjukkan sesuatu yang sangat misterius lalu membawa mereka ke kamar mandi Pas nongol Sekarang kita diperlihatkan seorang pria tajir bernama Tuan Liu Yang sedang berpesta merayakan keberhasilannya membeli teluk hijau Yang akan dibuat tempat wisata baru Dan juga merayakan keberhasilannya membuat alat sonar yang canggih Teman-temannya yang super tajir pun berdatangan Ada Ruolan dan juga A Cheng yang datang pakai jetpack Tuan Liu menganggap teluk itu sebagai bisnis yang menjanjikan Jika bisa direklamasi keuntungan yang didapatkan sangat besar Dan harga saham perusahaannya akan semakin mahal Tiba-tiba A Cheng mengatakan jika mendapatkan izin reklamasi itu mustahil Dan menganggap keputusan membeli teluk itu sangat bodoh dan dungu Teluk hijau itu cagar alam dan banyak lumba-lumbanya Hubungan mereka berdua seperti teman dekat yang doyan saling hina dan senggol Dia menjawab jika lumba-lumbanya sudah lama pergi setelah dipasangi alat sonar di sekitar teluk Dan juga sudah mendapatkan izin reklamasi dari pemerintah Entah kenapa A Cheng malah ngambek tak terima dengan keberhasilannya Bahkan mau pergi Sebelum pergi Tuan Liu menjailinya Setelah menyambut rekan-rekannya Tuan Liu pergi berpesta menemui ciwe-ciwe gemoy Sedikit kisah tentang Ruolan Dia investor terbesarnya Tuan Liu dan dia juga telah jatuh cinta padanya Tapi dia selalu dibuat marah dan cemburu buta Karena Tuan Liu seorang playboy kelas dewa yang doyan colok sana-sini Tuan Liu punya keahlian menggombali wanita di atas rata-rata Sekali menggoda para wanita langsung lulu Tiba-tiba muncul cewek berenuk gak jelas Langsung di smackdown Menurut petugas wanita itu tidak terdaftar di kelompok penari Dia bernama Sen yang menyelinap masuk ke pesta Sebelum pergi Sen memberikan nomornya Karena lumayan cantik ya disikat Namanya juga playboy Sen pergi menggunakan skateboard Lalu berhenti di gubu kecil di teluk hijau Di dalamnya ada jalan menuju kapal karam Di sana terlihat ada nenek-nenek dan bocil dibak mandi Tapi memiliki luka dan sirip ikan Mereka adalah manusia ikan Gara-gara alat sonar yang dipasang di sekitar teluk Mereka terjebak di sana cukup lama Banyak dari mereka yang meninggoy Dan sisanya tak bisa kemana-mana Gelombang sonar itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Selama terjebak mereka mengamati kehidupan manusia Dan mencari informasi tentang siapa pemilik teluk hijau Sen ditugaskan untuk itu Ia memotong siripnya agar bisa belajar berjalan Lalu menutupinya dengan pakaian Pencarian memakan waktu lama Sampai akhirnya menemukan Tuan Liu Sen diharuskan menggodanya dan memancingnya ke gubuk Agar bisa mengeksekusinya Mereka berpikir jika Tuan Liu mati Alat sonar itu pun akan mati Untuk bertahan hidup Sen bekerja di pasar malam Dan membeli ayam goreng untuk kaumnya Sekarang kita diperlihatkan Kemampuan alat sonar yang mampu membuat ikan meledak Alat ini bisa disetting gelombang frekuensinya untuk ikan besar Dan digunakan untuk mengusir lumba-lumba di teluk hijau Agar bisa mendapatkan izin reklamasi Namun mereka tak sadar jika sonar itu merusak ekosistem laut Dan melukai manusia ikan Sekarang kita diceritakan oleh si nenek Tentang asal-usul manusia ikan Yaitu berasal dari kera Ketika daratan berubah Beberapa kera terpaksa hidup di laut Lambat laun kaki mereka yang tak berguna berubah menjadi sirip Menurut si nenek Duyung dan manusia itu seharusnya hidup berdampingan Tapi setiap kali manusia melihat mereka Malah diburu Sejak itu mereka menjauh dari manusia Seiring berjalannya jaman Manusia menjadi kejam merusak segalanya Tapi tak semua Ada beberapa manusia yang baik Mereka pernah hampir musnah Jika tidak dibantu manusia yang bernama Lah molor neneknya Uniknya makhluk seperti mereka Tidak semua tubuhnya setengah ikan Ada juga setengah gurita Mereka sangat lihai membuat senjata dari tulang dan racun Dan obat penawar dari racunnya juga sangat mudah Yaitu minuman keras Sekarang mereka lagi mantengin HP Berharap Tuan Liu nelepon Sebenarnya boro-boro nelepon Dia lagi asik bercumbu dengan Ruolan Tapi Ruolan malah membuatnya marah Mengatakan jika dia playboy cap kuyang Rendahan dan doyan colok sana-sini Liu marah dan langsung menghubungi wanita random Yang kebetulan si Sen lalu mengatakan Jika dia akan dijemput 10 menit lagi Mendengar itu gurita sangat bahagia Dan mereka pun bersiap 10 menit kemudian yang datang suruhannya Sen pergi sambil membawa tas yang isinya senjata doang Singkat waktu Sen sudah berada di ruang tunggu sendirian Dengan dua gelas air Dan yang satunya dikasih racun Kemudian muncullah petugas keamanan untuk memeriksa Tasnya dibongkar yang isinya ada landak laut dan tulang ikan Mereka tidak curiga hanya merasa aneh Ngapain bahwa begituan Kemudian petugas itu curiga dengan air minumnya Lalu menyuruhnya untuk minum bareng Mau tak mau ya diminum Yang kena racun ya si petugas Kemudian Sen segera memberinya minuman keras Petugas itu pun sadar tapi amnesia Yaudah lah dikasih minum dulu biar tenang Tak lama kemudian terlihat Tuan Liu lewat Dia pun mengikutinya pelan-pelan sambil menyiapkan alat ninja Jika ada momen langsung disikat Walaupun racunnya cukup kuat Dia masih tegak berdiri dan mencoba menyerang lagi Ini tukang tutup botol Kenapa bisa nongol disana ya Dia masih bangkit dan berusaha menusuknya Namun gagal lagi dan lagi Karena tangannya ketusuk tubuhnya sudah tak bisa bertahan Sen segera mencari miras dulu dan setelah itu coba lagi Kali ini Keo pingsan di tempat Tuan Liu kaget kok ada cewek disini Setelah sadar ya diintrogasi Sen mengatakan kalau dia sendirilah yang menyuruhnya datang Ternyata Tuan Liu tak berniat memanggilnya Karena waktu itu hanya terbawa emosi saja Untuk permintaan maaf dikasih uang segepok Tapi ditolak Dikasih lagi segepok masih ditolak Dia bingung nih cewek maunya apa Eh Sen menjawab pengen ayam goreng Dia pun menurutinya Pas mau pergi datang rualan menatap tajam penuh kecemburuan Tapi yang digampar asistennya Bahkan mereka disuruh pergi sambil koprol Sekarang mereka berada di pasar malam Membeli ayam goreng di tempat biasa Sen beli Mereka makan sambil ngobrol banyak hal Layaknya seseorang yang sudah dekat Sesekali Tuan Liu juga menggodanya Dan di setiap gombalan yang keluar Langsung kena ke hati Sen Beres makan dikasih duit lagi Tapi tetap ditolak malah nyanyi Tuan Liu pun ikut nyanyi Di sini Tuan Liu terus mengikuti kemauannya Yaitu menikmati permainan pasar malam Setelah puas main ia diantarkan pulang Tuan Liu sempat heran rumahnya ternyata dituluk hijau Dari jauh gurita melihat Tuan Liu mengantarkannya pulang ke rumah Mereka pun segera bersiap Sayangnya saat Nao masuk Sen malah menyuruhnya pergi Pertemuan singkat ini menumbuhkan cinta di hati mereka Tuan Liu merasa kalau Sen wanita yang langka Tak memandang uang dan masih suci Sedangkan Sen dia sudah jatuh cinta Karena gombalannya yang badas Sen dimarahi kaumnya Karena melanggar aturan yang melarang jatuh cinta Pada manusia Tak lama kemudian Sen kembali dihubungi Tuan Liu Mengajak Kencan Mereka tak akan melewatkan kesempatan ini Singkat waktu saat lagi makan di restoran Gurita nyamar jadi koki Sen mengenalkan kalau dia pamannya Saat ada kesempatan mencoba menyerang Tapi kodamnya pada nongol Kemudian muncul koki beneran Dan kebetulan tentakelnya bergerak tak terkendali Agar tidak dicurigai sebagai manusia ikan Tentakelnya pun terpaksa dijadikan hidangan utama Karena rasa sakit yang sudah tak tertahankan Sampai berdenyut ke titit Memaksanya menyeprotkan tinta Dengan sangat cepat untuk kabur Agar tak dicurigai Sen mengatakan kalau pamannya tukang sulap Masalah pun beres Dan Tuan Liu kembali menggodanya Kemudian muncul lagi ruolan yang makin cemburu Esok harinya kita diperlihatkan si Gurita dengan luka parah Tadi duga-duga datang Tuan Liu Dan terkejut melihat banyak manusia rebahan Disini mereka segera meringkusnya Lalu dibawa ke kapal Akibat pemasangan alat sonar di teluk hijau Ia disalahkan atas penderitaan kematian yang dialami kaumnya Mereka berpikir jika membunuhnya Bisa membuat alatnya mati Tuan Liu membalas alat itu akan tetap hidup Walaupun dirinya mati Tapi mereka tak peduli dan tetap akan mengeksekusinya Tiba-tiba Sen menyerang Gurita lalu membantunya kabur Sekarang dia berada di kantor polisi Melaporkan kejadian penculikan ini Pak polisi pun meminta dia menceritakan sedetail mungkin Plus dengan ciri-ciri pelaku Cuman polisinya bingung mengenai wujud pelaku Tuan Liu malah ngamuk Masai yang gak bisa mengimajinasikan manusia setengah ikan Dirasa ada kesalahan Dia diminta untuk terus melanjutkan ceritanya Makin kesini ceritanya makin gak masuk akal bagi mereka Dan malah menertawakannya Tuan Liu memilih pulang daripada melanjutkan laporannya Setelah di kantor diceritakan kembali ke beberapa staf Tapi pada gak percaya Saat muncul Ruolan dia memilih dia merahasiakannya Takut dianggap dongo Di sisi lain Sen sudah pasrah Ia dicap sebagai pengkhianat gara-gara cinta Namun menurut nenek cinta membutuhkan pengorbanan Sudah menjadi sifat alami manusia dan duyung Di zaman dulu pun duyung dan manusia pernah saling mencintai Beberapa waktu kemudian Sekarang Tuan Liu dan Ruolan lagi di kamar Biasa lagi pengen begituan Cuma niorang malah sibuk internetan mencari artikel tentang kerusakan alam Pencemaran lingkungan dan penangkapan hewan secara membabi buta Sekarang dia sadar betapa pentingnya alam Dia pun pergi meninggalkan Ruolan yang sudah ngadangkak dari tadi Ruolan sangat marah Merasa malu dan tak dihargai Sudah nawarin diri Eh ditinggalin Dia menyalahkan Sen karena telah merebut Tuan Liu Sekarang Tuan Liu berada di laboratorium Dan meminta staffnya menyeting gelombang sonar itu untuk manusia Agar bisa mengetahui seperti apa kekuatannya Dan Tuan Liu sendirilah yang jadi kelincinya Saat dites Dia hanya bisa menahannya sebentar Itu pun sampai muntah-muntah dan berak Singkat waktu para investor dikumpulkan Meminta untuk menghentikan proyeknya karena merusak ekosistem laut Tapi alasannya terdengar konyol bagi mereka Apalagi proyek ini telah menggelontorkan uang yang sangat banyak Kemudian muncul Ruolan yang mendengar percakapan itu Dan langsung menyetujui keinginannya Ruolan pemegang saham terbanyak di perusahaan Jadi wajar keputusannya itu mutlak Kemudian Tuan Liu memberitahukan alasan penghentian proyeknya Yaitu jika ada manusia ikan di teluk hijau yang bersembunyi di kapal yang karam Dan alat sonar itu telah mencebak mereka Dia juga mengatakan jika Sen salah satu dari mereka Mendengar itu Ruolan pergi begitu aja lalu masuk ke ruangan yang dirahasiakan Ruangan itu diam-diam dibangun Ruolan tanpa sepengetahuan Tuan Liu Yang dibuat khusus untuk penelitian manusia ikan Mereka sudah mencari keberadaan manusia ikan bertahun-tahun lamanya Dan juga mempunyai dua mumi manusia ikan Mereka akan menguasai bioteknologi tercanggih jika mendapatkan DNA manusia ikan yang masih segar Ini kesempatan besar untuk menghasilkan uang Ruolan langsung menyuruh seluruh pasukan untuk pergi ke teluk hijau memburu mereka Tuan Liu berusaha menghentikannya namun percuma Pemburuan yang dipimpin Ruolan dicampuri rasa sakit hati pada Sen Dia menginginkan pemusnahan Tuan Liu berusaha menghubungi Sen tapi gak aktif Lalu pergi pakai lambo cuman ke jebak macet Sementara itu Ruolan beserta pasukan komplit telah tiba di kapal Semua manusia ikan tak terlihat sama sekali Ketika dikunculungin ternyata mereka sembunyi di bawah air Tanpa basa-basi peluru menghujani mereka sampai akhirnya pada meluncat ke atas Dikira mau diampuni malah dihabisi Di sisi lain macet yang parah membuatnya mengamuk dalam keputus asaan pukul sana sini Ada yang gak terima gaplok duit beres Kemudian terlihat cewek cantik pakai motor Langsung diajak tuker sama lambo Tapi ditolak Ditambah gedung pun tetap ditolak Malah dianggap dungu Kebetulan ada si aceng yang kecebak macet juga Dan adegan pun langsung berpindah pada Sen yang berusaha kabur Mereka sama sekali tak berdaya Si nenek pun turun tangan mengempaskan semua musuh dengan kekuatannya Tapi dia lengah terkena ledakan dan terpental keluar kapal Dia menyadari jika sonarnya telah mati Lalu menyuruh kaumnya segera kabur keluar Rualan beserta pasukan tak mungkin melepaskan mereka begitu aja Saat menyelam lebih dalam Sen terkena panah besar dengan ampul yang menahannya menyelam ke dalam lautan Dia menjadi target yang mudah ditangkap Rualan dengan pengis menembaknya pakai basoka dan membuatnya terpental sampai ke darat Tepat di depan doyung palsu Sen sudah tak bisa ngapa-ngapain Sudah dikepung Muncul Tuan Liu melindunginya Walaupun sudah dihadang Rualan tetap menyuruh pasukan mengeksekusi Sen Tapi mereka gak berani Gitu-gitu Tuan Liu juga bos mereka Akhirnya Rualan lah yang bertindak Tuan Liu segera menggendong Sen ke laut sekuat tenaga Rualan yang dikendalikan api cemburu berani menembaknya Jika tidak denganku, tidak dengan yang lain Begitulah Syukurnya masih bisa bertahan Dan Sen berhasil dicemplungin ke laut Tak lama kemudian polisi berdatangan Rualan dan pasukan pun ditangkap Singkat waktu kalian pasti sudah menebak Tuan Liu dan Sen selamat dan sudah menikah Hampir seluruh kekayaannya didistribusikan untuk penelitian perlindungan alam Dia juga menjaga kerahasiaan tentang manusia ikan Agar tak dieksploitasi oleh siapapun lagi Temet Jika ada pertanyaan terkait video ini Atau kritikan dan saran untuk channel saya Gaskun di komentar Thank you Sub indo by broth3rmax